Penerbangan dari Bandara Komodo Labuan Bajo menuju ke Bandara Eltari Kota Kupang Gas Jadi penerbangan kali ini beta menggunakan maskapai Wings Air Jadi teman-teman perjalanan dimulai saat Ketomi masuki kawasan Bandara Internasional Komodo di Labuan Bajo Ini teman-teman bisa lihat terminal keberangkatannya Dan ini suasana dan kondisi Bandara Komodo Dan teman-teman bisa lihat bandaranya sangat bagus dan mega sekali Ini teman-teman kata sudah ada di dalam kawasan Bandara Internasional Komodo di Labuan Bajo Lalu beta sudah selesai check-in dan beta segera menuju ke tempat boarding Untuk menuju ke ruang tunggu selanjutnya menunggu untuk keberangkatan menuju ke Bandara Internasional Eltari di Kota Kupang Ini teman-teman bisa lihat suasana ruang tunggu dari Bandara Internasional Komodo di Labuan Bajo Jadi pada saat beta di Bandara ini banyak beta lihat wisatawan mancanegara Bule-bule itu paling banyak sekali di dalam Bandara Ini beta salaman dengan beta punya teman Alvin dan Kevin yang mau menuju ke dom punya tempat Karena katom beda penerbangan Selanjutnya beta lalu menuju ke beta punya pesawat karena penerbangan menuju ke Kupang itu sudah dipanggil Nah teman-teman beta sudah ada di Garbarata selanjutnya menuju ke Bandara Wings Air Tadi itu beta punya pesawat yang akan membawa beta dan penumpang yang lain menuju ke Kota Kupang Jadi biasanya penerbangan dari Labuan Bajo ke Kota Kupang itu transit di Bandara di ND Tapi kali ini beta langsung dengan pesawat Wings Air itu dari Labuan Bajo menuju ke Kupang Jadi tidak ada paket transit Ini teman-teman bisa lihat banyak sekali maskapai Wings Air yang parkir di Bandara Internasional Komodo di Labuan Bajo Ini teman-teman bisa lihat beta sudah ada di dalam pesawat selanjutnya pesawat siap untuk berangkat dari Bandara Labuan Bajo Ini kartu masih ada di atas langit Flores selanjutnya memenuju ke atas langit Pulau Timur Ini teman-teman bisa lihat pas kartu ada di atas laut begini beta lihat kapal tanker sementara berjalan Ini sentau mau pergi di mana Selanjutnya teman-teman kartu sudah mau ada di atas daratan Pulau Timur Jadi teman-teman bisa lihat ini suasana dan kondisi Pulau Timur Sepertinya ini adalah Kabupaten Kupang dari atas pesawat Wings Air Kalau kalian lihat di peta Kota Kupang ini adalah kota dengan luas yang sangat kecil dibandingkan dengan Kabupaten Kupang dengan luas yang sangat besar Luasnya Kabupaten Kupang kalau kalian lihat di peta ini dia mengelilingi kota Kupang Jadi ini sepertinya dari atas pesawat bisa lihat masih di kawasan atau di wilayah Kabupaten Kupang Ini menurut beta Selanjutnya ini teman-teman kartu sudah ada di atas kota Kupang Dan pesawat sudah mau mendarat di Bandara Internasional Eltari di Kupang Ini teman-teman bisa lihat suasana bandara di dia punya landasan pacunya Kalau ada salah teman-teman bisa komen saja Pas pesawat sampai dan mendarat sempurna penumpang turun Ada yang menarik beta punya perhatian Ya yang teman-teman lihat itu adalah pesawatnya gubernur NTT Bapak Victor Leskodat Ini teman-teman beta punya penerbangan beberapa kali ke Bandara Eltari di Kupang Ini teman-teman bisa lihat suasana bandaranya juga tidak kalah keren tidak kalah bagus dan megah Namanya pesawat kecil dan bukan Boeing Jadi pada saat kartu mendarat itu kartu sing turun di Garbarata Dan kartu langsung di dia punya terminal Ini dia punya pintu masuk untuk selanjutnya kartu menuju ke tempat pengambilan bagasi Welcome to Kupang, Nusa Tenggara Timur Ini teman-teman beta sudah ada di Bandara Internasional Eltari di Kupang Dan beta ada menuju untuk ambil beta punya bagasi Terima kasih teman-teman sudah ikuti beta pengvideo sampai selesai Kalau teman-teman suka dengan beta pengvideo Bantu beta untuk follow bagi yang belum follow Jangan lupa like, jangan lupa komen teman-teman ada di kota mana Sukses selalu buat ketang Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya